Intro Om Swastiastu Halo para sahabat setia semuanya Jumpa kembali bersama saya Chandra Pinton Bali Intro Kali ini saya akan menyajikan Sebuah video Tentang salah satu rangkaian Upacara setelah upacara Ngaben Yaitu upacara Atmawedana Upacara Atmawedana Adalah merupakan rangkaian upacara Pitre Yatnya Yang dilakukan setelah rangkaian Upacara Ngaben Yang mana Upacara Atmawedana itu sendiri Memiliki lima jenis upacara Dengan tingkat kompleksitasnya tersendiri Dimana tingkatan kelima jenis upacara tersebut Yaitu Ngangsen Adalah upacara yang paling sederhana Kemudian Nyekah Mamukur Maligye Dan yang paling kompleks dan jarang dilakukan Yakni Ngeluar Ada pun yang membedakan Dari tingkatan jenis kelima upacara ini Adalah Tempat pelaksanaan upacara tersebut Dan sesaji yang dipersembahkan Dengan tingkatan kelima jenis upacara Atmawedana Masyarakat yang melakukan upacara tersebut Tidak dituntut untuk melakukan upacara secara besar-besaran Akan tetapi Masyarakat boleh memilih tingkatan upacara Sesuai dengan kemampuan dan tradisi di desa adat tersebut Dan disini saya akan menyajikan sebuah video Tentang upacara nyekah Nyekah adalah salah satu bagian dari upacara pitre yatnya Disini saya akan berbagi sedikit tentang Kenapa upacara pitre yatnya dilaksanakan Upacara pitre yatnya adalah penghormatan dan kewajiban suci Kepada para leluhur Termasuk kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia Yang mana tujuan dari pelaksanaan upacara pitre yatnya adalah Demi pengabdian dan bakti yang tulus ikhlas Mengangkat serta menyempurnakan Kedudukan arwah leluhur di alam surga Upacara nyekah itu sendiri adalah upacara yang bertujuan Untuk memutuskan ikatan atme roh leluhur dari unsur Panca maha buta dan panca tan matre Sehingga dengan adanya tahapan dalam proses nyekah Di balik khususnya bagi umat hindu Tidak ada lagi tradisi nyekar kekuburan Atau menabur bunga bagi orang yang telah meninggal dunia Yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang ya Subscribe, like, share, and comment Setelah rangkaian upacara nyekah selesai Maka upacara selanjutnya Yaitu Nyegara Gunung Yang mana Upacara Nyegara Gunung Dapat diartikan Sebagai suatu proses penciptaan Dari Dewa Pitara Menjadi Dewa Atau Dewata Dewati Hal ini Segara sebagai Lambang Perdana Dan Gunung sebagai Lambang Purusi Upacara Nyegara Gunung Adalah rangkaian upacara terakhir Dari upacara nyekah Dan setelah upacara nyegara gunung inilah Sehingga terciptanya Dewata Dewati Yang setelah itu Baru distanakan di sanggah Atau sanggah kemulan Atau di pura kawitan Upacara nyegara gunung ini Wajib dilaksanakan Karena Upacara tersebut Merupakan sarana Atau media Yang digunakan Untuk Mendak Dewata Dewati Dan Biasanya Upacara ini Dilaksanakan Di tepi pantai Demikianlah Urayan Saya Tentang upacara Atmo Wedana Kali ini Dan Sekarang Mari kita Saksikan bersama Iring-iringan Puspe Yang akan Dihantarkan Kemerajan Untuk Distanakan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Akhirnya rangkaian upacara nyekah dan nyegara gunung telah selesai. Terima kasih semuanya yang telah setia bersama saya di Chandra Pinton Bali. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Bye-bye. Yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang ya. Subscribe, like, share, and comment. Terima kasih telah menonton.